Bapak Sekjen PBNU, Bapak Helmi Faisa Zaini, oke kepadanya saya persilahkan. Al-Mukarramun para Kiai, lebih khusus guru kita, B.H. Marzuki Mustamar, yang Alhamdulillah sekarang beliau juga menjabat selaku Ketua PWNU Jawa Timur. Mudah-mudahan NU Jawa Timur semakin kokoh, semakin kuat. Dan para sahabat yang hadir, dan juga Cak Usma, juga Mbak Moderator, dan para peserta, para netizen NU yang hadir. Yang kira-kira tafsir bebasnya adalah tidak ada gunanya kita ini berkumpul, berorganisasi, berjamiah, dan seterusnya. Kalau seluruh dimensi kehidupan kita itu tidak melahirkan kepada tiga agenda penting. Apa itu? Yang pertama adalah bisodakotin. Artinya yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah, yang sedang menjabat, ya harus membela rakyatnya. Yang kedua adalah Au Ma'rufid, yaitu berlaku baik. Bagi kita sebagai entitas bangsa Indonesia, banyak ini kesempatan berlaku baik. Misalnya kita sedang berulintas ketemu dengan lampu merah, kita berhenti. Kita tidak menerobos lampu merah, itu sudah Au Ma'rufid. Karena kalau kita melanggar rambu-rambu lintas, maka akan menimbulkan kekacauan, akan menyebabkan kecelakaan. Maka bagi NU, bentuk negara yang sekarang ini sudah kita anut, yaitu NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia ini, adalah bentuk final di dalam perbangsa pernegara. Karena apa? Menjadi warga negara yang baik itu sudah bersyariah. Tanpa perlu kita menggunakan nama negara itu dengan cap, negara Islam. Ini namanya cukup itu tuh, tapi orangnya penuh dengan hidayah. Itu Islam Nusantara itu. Nah, maka saudara-saudara aku semua yang hadir, tidak mungkin kita ini bisa memberikan bantuan kepada mereka yang miskin, mereka yang butuhkan pertolongan kita, kalau kita sendiri secara ekonomi tidak berdaya. Maka dalam Quran disebutkan yang disebut dengan harta itu adalah sebetulnya suatu kebaikan. Yang kedua, dia mengatakan, Allah itu maha kaya. Dekatlah dengannya, maka engkau menjadi kaya. Karena Allah itu adalah sumber dari segala sumber, maha memberi, rizki. Maka barang siapa yang tak kerup kepadanya akan terpancar rizkinya. Nah, jadi, Al-Islamu ya'nu wa'layu'na'aleh adalah bentuk transformasinya, bagaimana kita ini khususnya warga NU, betul-betul bisa berdaya secara ekonomi, secara pengetahuan, secara teknologi, secara budaya, sehingga melahirkan satu peradaban yang unggul. Itu yang disebut, Al-Islahim bainan nas, bahwa kita memiliki tugas kolektif, yaitu membangun satu masyarakat yang unggul. Nah, ketiga keistimewaan yang dalam Quran disebutkan tadi itu, adalah, bisa kita lakukan dalam satu tarikan nafas, ketika kita khidmah menjadi warga Nahdlatul Ulama. Ini sebagaimana, ajakan dari Hadertus Sheikh yang mengatakan, barang siapa yang mau ngurusi NU, maka dia akan saya jadikan sebagai santriku, dan barang siapa yang menjadi santriku, saya akan doakan khusnul khutimah berserta anak cucunya. Nah, Bapak-Ibu harus sekalian, hari ini kita menyelenggarakan Kopi Darat Netizen NU, saya kira harus dibangun sekarang kesadaran kolektif dari kita semua, bahwa, anak-anak muda NU sekarang, harus merebut pertempuran baru, yaitu di dalam medan perebutan dakwah pada sosial media. Karena terus terang, follower kita ini semuanya masih di bawah 100 ribu kebanyakan, sementara di tanggal sebelah followernya sudah jutaan. Kita harapkan dengan pertemuan Kopi Darat Netizen NU ini, melahirkan spirit baru, bahwa kita semuanya akan bergerak, membangun dakwah virtual, yang melahirkan suatu literasi media, yang kita harapkan ini akan menjadi suatu alternatif, di dalam pengembangan membangun masyarakat di masa yang datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.